hai 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 guys assalamualaikum guys jumpa lagi di channel gua mehard channel guys kali ini guys gua ingin sedikit berbagi informasi tentang bagaimana cara mengatasi bumper mobil yang renggang ya guys ya Nah guys di depan gua ini udah ada clip bumper yang gua beli di shopee guys untuk sepasang kayak gini guys harganya Rp20.000 ya guys ya jadi guys ini adalah salah satu alternatif yang bisa kita pakai ketika bumper mobil kita renggangnya guys ya Nah bagaimana cara memasangnya itu kita harus memasang double tip dulu ke clip bumper ini guys ini sebagai penanda supaya nanti kita tahu letak untuk memasang bautnya ya guys ya benarnya jika kalian ingin menggunakan clip bumper ini sebagai variasi tidak perlu menggunakan baut guys namun karena disini gua menggunakan clip bumper sebagai cara untuk mengatasi bumper yang renggang maka gua gunakan bau nah guys ini dia yang per mobil gua yang renggangnya geser dimana ini gua dahulu sempat nenggol guys jadi bikin dia renggang kayak gini ya guys ya dan gua akan gunakan clip bumper untuk membuat dia tidak renggang lagi guys kita pasang bautnya dulu ya guys ya setelah itu barulah kita pasang bautnya guys disini kita akan sedikit menggunakan tenaga kita ya guys ya karena bahan dari bodi ini yang atas adalah bahan dari sheng guys nah jika kalian mempunyai board ini tentu saja akan lebih muda ya guys ya karena disini gua tidak mempunyai board maka gua hanya menggunakan obeng sebagai alat pengebornya guys kita lanjut di bagian atas ya guys ya oke guys ini dia hasilnya guys lumayan ya guys ya deh yang telah selesai gua pasang tadi ini rapat ya guys ya ini pasang sendiri guys jadi kita baut sendiri tanpa bor bisa asal kuat-kuat ketika masangnya tekan kekuat dan putar oh iya ini bautnya ini bukan baut ini gue beli baut untuk untuk bangunan guys jadi ini baut di toko bangunan gue beli harganya 4 buah itu 1 ribu gue beli tadi totalnya 16 oke ini yang sebelah kiri kita ke sebelah kanan guys yang ini yang paling parah tadi ya guys ya dimana bisa kalian lihat sendiri pada video gue sebelumnya ini sangat-sangat renggang ya guys ya pada video tadi ini tadi ini ada videonya ya guys ya ini sangat-sangat renggang dan setelah gue pasang clip bumper ini hasilnya memuaskan guys itu ya guys ya oke guys demikian lah guys video gue kali ini tentang bagaimana cara memasang clip bumper pada mobil toyota atau bagaimana cara mengatasi bumper mobil yang renggang jika kalian suka dengan video gue kali ini silahkan tekan tombol like komen and share ke teman-teman kalian guys jangan lupa juga bantu gue dengan cara tekan tombol subscribe-nya terima kasih guys sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati